Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Pelaku tambang ilegal di sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dibekuk jajaran Poldai, Kalimantan Selatan. Total ditemukan 14 kasus dengan 15 orang jadi tersangka penambangan ilegal ini. Operasi Peti Intan 2024 Direktorat Kriminal Khusus Poldai, Kalimantan Selatan yang berlangsung selama 2 pekan sejak 27 Juni hingga 11 Juli 2024 berhasil mengungkap 14 kasus penambangan tanpa izin atau pertambangan ilegal di sejumlah daerah di Kalimantan Selatan. Operasi Peti Intan 2024 melibatkan 150 personil Poldai, Kalimantan Selatan dan 4 polres yakni Polres Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kota Baru, dan Kabupaten Tanah Laut. Total ada 15 orang tersangka dengan 4 kasus diungkap Poldai, Kalimantan Selatan, 2 kasus Polres Tanah Laut, 1 kasus di Kabupaten Banjar, 3 kasus di Tanah Bumbu, dan Kota Baru, 4 kasus. Dalam kegiatan operasi peti tersebut, sasarannya adalah namanya peti kan penambangan tanpa izin ya, ilegal. Jadi berhasil menangkap atau ada 14 kasus selama 14 hari. Saya ulangi tadi, dari 27 Juni 2004 sampai 11 Juli ada 14 kasus yang sudah berhasil ditangkap oleh jajaran Polda, Kalimantan Selatan, khususnya di Pelat Finsus dan Polres Port Jajaran. Selain tambang ilegal batu bara, pelaku juga menambang emas. Di lapangan ditemukan sejumlah barang bukti diantaranya ekskavator, emas kotor dengan berat sekitar 0,5 gram. Para pelaku dikenakan pelanggaran Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara dan denda paling banyak 100 miliar rupiah.